Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo. Kali ini kita akan melanjutkan projek kita, yang sebelumnya kita udah bisa untuk input data. Nah, kali ini kita fokus ke... Sorry, kita fokus ke validasi aja. Jadi, biar kita bisa-bisa, biar mudah dipahamin. Jadi, hari ini kita akan fokus disini ketika kita save, tapi kan ternyata nggak ada datanya. Nah, kita validasi disini. Nah, ini kita lihat bakalan kosong, padahal harusnya kalau kosong nggak boleh disimpen. Nah, kita lakuin itu. Saya hot restart dan ini akan hilang. Dan untuk validasi, ini sangat mudah sekali. Di text form, jadi kalian harus pakai text form ini. Terus validasi, validator maksudnya. Lalu di dalamnya kita taruh, disini saya kasih nama value aja. Nah, dari value ini, kita cek if value tidak sama dengan 0 atau si value ini adalah empty. Nah, is empty. Maka kita return disini. Masukkan name yang valid. Nah, seperti ini aja. Jadi, ketika ini 0, jadi umpamanya kita lakuin disini dan kita klik si save ini, bakalan ada validator di bawahnya ini. Tapi, disini kita hanya menghandle ketika ada value. Nah, ketika nggak, kita return yang 0. Jadi, defaultnya adalah 0. Kalau si user udah nginputin dan ternyata, atau belum nginputin dan ternyata kosong, maka akan muncul disini. Nah, kenapa bisa muncul? Karena kita sebelumnya udah men-define form ini. Jadi, pastikan kalian mengikuti video sebelumnya. Kita define form dan ini berupa key global dan si key-nya ini kita pakai untuk validasi disini. Jadi, ketika validasi ini berhasil, maka disimpan. Kalau nggak, yaudah muncul si rate-nya ini. Nah, kita coba disini langsung save aja apakah si validasinya atau validatornya berfungsi. Kita klik, nah, disini ada error validator. Jadi, ini validasi ini terserah sih kalian bisa pakai regex juga. Ternyata si text form kalian berupa integer ataupun angka gitu. Nah, validatornya kalian masih pakai regex ataupun disini kalian bisa ngitung value-nya maksimal berapa. Itu bisa divalidasi. Nah, kita contohin yang di deskripsi ini. Description maksudnya. Jadi, ketika saya cuma input dua kata gitu, disini ada error-nya juga gitu. Oke, disini kita tinggal copy aja dan paste disini. Sama, ini ketika null tetap munculkan disini bedanya mungkin name ini deskripsi. Nah, disini saya bikin lagi if else ketika si if else ketika si value dan length-nya kurang sama dengan tiga aja. Jadi, bakalan return si validator lagi. Ini kita cek, kita benerin yang ini dulu aja. Deskripsi. Harus lebih dari tiga huruf. Nah, disini length-nya value if else ini gak masuk ya. Berarti, oh sorry. Else if, bukan if else. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Pertama, kita taruh yang kosongan dulu aja. Dan kita save. Nah, ini bakalan error kayak gini. Coba kita inputin. Hello. Dan kita save. Di bawah tetap ada error. Dan kita coba untuk dua kata. Key gitu. Harusnya masih ada error. Tapi, error-nya ya betul. Deskripsi harus tiga huruf. Ini udah bener. Dan kita coba untuk hello kita disini. Kita save. Maka, akan tersave dengan bagus. Nah, disini sebenarnya kita udah ada si checkbox value-nya. Tapi, disini kita belum men-save-nya. Jadi, saya defend. Kalau kemarin kita lupa nge-defend. Kita defend ulang disini. Dan tinggal nambahin aja. Di complete dan is complete. Jadi, semuanya kita menyimpan data. Nah, ini setiap huruf bakalan nge-refresh ya. Karena kita bukan beneran nyimpen di database. Tapi, bentuk JSON aja. Disini kita coba watch description watch. Dan kita save. Bakalan nge-save dengan bagus. Dan ketika kita checklist. Disini checkbox-nya. Contoh untuk TV. TV saya bagus. Dan saya checkbox. Bakalan ke halaman yang list-nya tadi. Checkbox-nya ini bakalan ke-check juga. Save. Ya, kelihatan seperti ini. Oke, mengenai si validator. Saya rasa cukup sederhana. Dan semoga mudah dipahamin. Dan selanjutnya. Seperti saya bilang video sebelum-sebelumnya. Kita akan belajar untuk mengedit data ini. Sekian dari saya. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya.